Intro Intro Juraga Nora Nora Sudah mengambil kesepakatan Sudah bicara dan pasti ada jalan keluarnya Hehehe Intro Pak Nora Tolong pak jangan ambil mesin cucinya Bagaimana dengan usaha saya? Kamu pikir saya mau jadi seperti ini Kenapa bisa jadi seperti ini? Ini semua karena kamu Kamu gak becus dalam mendidikan anak kamu Saya mohon pak Saya mohon pengertian dari Fatora Maafin kesalahan anak-anak saya pak Mereka gak berniat untuk melanggar aturan Mereka cuma iseng main badminton pak Oh ternyata bener Anak kamu sudah melanggar aturan ya Aturan yang saya buat Padahal saya itu cuma nebak-nebak aja Ternyata selama ini sikap anak kamu yang ngebanta saya Itu karena melanggar aturan saya Saya minta maaf pak Maafin saya Maafin anak-anak saya pak Kerja sama kita mulai hari ini putus Dan kamu juga mulai hari ini Harus bayar semua hutang-hutang kamu Beserta cicilannya ke saya Kalian semua lihat kan? Lihat ini Inilah akibatnya Kalau berani membantah sama saya Pak Tuhra saya mohon Hidup saya dan anak-anak saya bergantung dengan usaha ini pak Kalau saya gak bisa puterin uang Gimana saya bisa balikin modal pak Gimana saya bisa balikin modal pak? Apa? Pak Tuhra Pak Tuhra Saya mau bicara empat mata sama Pak Tuhra Pak Tuhra Pak Tuhra Kamu ya? Kamu orang yang berani ganggu bisnis saya di kampung ini Cuma kamu orangnya Sekarang kamu ngajak saya untuk ngomong empat mata Kamu sama ponakan kamu itu sama-sama ngerepotin saya Udah untung kamu dan ponakan kamu gak saya usir paksa dari kampung ini Ingat ya Keberuntungan kalian itu tidak akan terjadi dua kali Sekarang kamu bicara apa? Gini Pak Tuhra Atuh Tolong kasihan sama Neng Nilam Neng Nilam kan single peter Seat-seater Single peter Eta Pokoknya sendiri anda Sekarang dia Pak Tuhra Bayangkan Neng Nilam teh Istri bapak Ibu dari si Brian Kalau usahanya ditutup Neng Nilam teh Mau nyari duit dimana Nafkahin anaknya kumahan Kasian teh Terkelaparan anaknya Tidak Terkelaparan anaknya Tidak 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 Iya ya Kasian dia Gimana nasibnya kalau gak ada saya Tidak 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 Kasian Neng Nilam Jangan ditutup usahanya. Saya tahu pator saya pimpinan di desa ini. Punya wibawa. Baik hati. Mungkin bukan baik hati, tapi maksudnya dipandang di kampung ini. Tolong. Kasianin, dinilang. Kamu benar-benar ya? Saya akan pikirkan. Tapi saya juga punya satu permintaan. Permintaan apa, Pak? Apa saja jaya sujaya itu bisa hadapi. Asal jangan tutup usahanya. Saya tidak akan tutup usahanya. Tapi kamu dan juga ponakan kamu. Keluar dari kampung ini. Dan jangan pernah injakkan kaki lagi. Pilihan yang berat. Pilihan yang berat. Kumahatuh. Assalamualaikum. Oke. Surprise. Apa? Surprise. Iya, surprise. Mana? Ini loh. Apa surprise-nya? Tembok. Bisa gak sih? Mukanya tuh lebih kayak... Oh my God! Kaget banget loh! Gitu. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Surprise! Lantai. Hah? Apa sih? Ucup, kamu bisa gak sih hargain effort aku buat kamu sedikit? Sedikit aja. Aku tuh udah kayak nge-surprise-in kamu tuh udah seneng banget. Kamu bisa kayak... Hah? Oh my God! Ada surprise! Bye! Neng Nilam. Tanau ya nengnya. Tadi saya sama Juraga Nora. Tora, Tora. Sudah mengambil kesepakatan. Nggak? Sudah bicara dan pasti ada jalan keluarnya. Yang benar? Benar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Tora. Nggak usah berterima kasih sama saya. Ini tergantung kesepakatannya. Ya. Kesepakatan. Kesepakatan. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya mohon kasih kesempatan saya satu kali lagi aja. Ini semua akibat kamu berani meletak saya. Sabar, Neng ya. Kan udah ada jalan keluarnya. ya. Sampai jumpa. Jangan lupa. Lupa waktu. Proses. Step by step. Selamat menikmati